Setelah tersingkir dari Piala Presiden 2017, Persija Jakarta kedatangan pemain asal Brazil, Rafael Pereira de Lima Camara. Dia didatangkan untuk memperebutkan slot pemain asing guna mengarungi kompetisi tertinggi di Indonesia yaitu Liga 1. Pemain yang mengaku pernah bermain dengan bintang Barcelona, Neymar itu sudah berlatih bersama Persija di lapangan Youth Training Center Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Senin. Namun, Rafael Camara hanya mendapatkan materi latihan fisik dari tim pelatih Persija. Sebelumnya, dia juga mengikuti seleksi bersama Persib Bandung dan Bayangkara FC. Dengan datangnya Rafael, saat ini di Persija ada dua pemain asal Brazil yang menjalani seleksi. Sebelumnya sudah ada nama Jonathan Mariano Bernardo yang sudah bergabung sejak di Piala Presiden. Dia pemain yang bagus, tapi hari ini kami fokus ke latihan fisik. Kami akan terus memantau perkembangannya dan selanjutnya dievaluasi. Kata pelatih Persija, Stefano Teko Cugura seperti dilansir dari antara. Sementara itu, Rafael Camara mengatakan kalau dirinya bakal memberikan yang terbaik demi memikat hati pelatih Persija. Pemain berusia 25 tahun itu mengaku tertarik bergabung dengan macan kemayoran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.